Intro Halo teman-teman, pembaca serat Ini kebetulan hari ini kita ada segmen bincang serat soal film tilik ya Sekarang udah ada Mbak Lintang Nah kita ada di segmen bincang serat, kita bakal mengupas tentang film yang lagi happening saat ini Yang jadi bahan bicaraan Nah kita langsung aja kali ya Untuk membersihkan takut, karena ketika ada telat banget Oke Nah film tilik ini kan emang lagi happening ya Mbak Lintang ya Benar, benar Saya terakhir kali lihat itu mulai dia unggah itu Untuk Sven pertemuan Agustus ya, 17 Agustus kalau gak salah Siang tadi sudah sampai 16 juta penonton, hampir 17 juta penonton Jadi ini memang lagi happening dan viral untuk kategori film pendek ini luar biasa banget ya gitu Less teknologi pokoknya Nah menariknya karena ternyata film ini juga selain menarik untuk ditonton Menyenangkan untuk ditonton Sebagai informasi saya sudah nonton ketiga kalinya Dan saya masih tertawa pada bagian-bagian yang sama gitu ya Artinya sebagai sebuah film ini memang menarik untuk ditonton Tapi Selain itu film ini ternyata juga menarik untuk didiskusikan Jadi banyak isu-isu yang tentang Terutama isu-isu tentang perempuan Ya kan Tentang beberapa tentang bagaimana perempuan dalam penyebaran informasi Dan saya rasa itu menjadi hal yang semestinya juga kita lihat, kita bahas Selain soal mem Butejo yang happening banget itu ya Menurut saya film ini tuh banyak sekali yang harus kita diskusikan Itu kalau mas kata sutradaranya siapa? Mas Wahyu Agung Prasio ya? Kemudian penulis naskannya sendiri itu Mas Bagus Sumartono Dan film ini diprodusernya oleh Elena Rosmei Sarang Dan pernah jadi pemenang untuk adekori film PD terpilih pada Piala Mai 2018 Official Selection Jogja Network Asian Film Festival CAFF 2018 Dan Official Selection World Cinema Amsterdam 2019 Nah mungkin kalau dari Mbak Lina sendiri bagaimana mempredisi sebuah film ini ya Disini emang kita nggak ingin mengelas soal teknis dari pembuatan filmnya Kalau kita bisa lihat kan mungkin udah tergolong bagus banget ya Untuk secara kualitas film itu sendiri ya 32 menit ya kalau nggak salah ya Iya Jadi ya itu udah banyak yang mengelas lah untuk kemampuan Butejo Siapa namanya? Acting yang diperankan OZ OZ Ya Mbak OZ itu patut dia menjempol lah Jadi dia mendalami banget untuk si karakter Butejo itu Kemudian untuk pemeran-pemeran yang lain juga Saya rasa udah apa ya Alami banget lah natural banget actingnya Sekali itu tuh Nah yang disini mau dibahas itu kan Lebih ke soal apa namanya lah konten ya Apanya ya itu berarti Ya kode-kode sosial dalam kontennya ya Oke Nah mungkin Mbak Linda bisa mau ceritanya sedikit Atau apa yang dirasakan setelah lihat film itu Terus ya nggak ingin dikirim apa gitu Ya pertama saya memang harus mengapresiasi filmnya ini ya Dari segi penokohan plot gitu ya talent Buat saya ini adalah film yang menegarkan gitu Maksudnya ini film yang tidak seperti biasanya Film yang lebih relatable dalam kehidupan kita gitu Nah hal yang menurut saya Poinnya ada di relatable tadi ya Saking relatablenya Kita terjebak dalam apa ya Pemikiran bahwa semua yang terjadi di truk itu Tokoh-tokoh itu adalah kita gitu Bahkan di beberapa surat kabar terkemuka judulnya adalah Bu Tejo adalah kita gitu Saya jadi bertanya-tanya gitu Karena selain saya perempuan ya kan Saya perempuan, saya Jawa gitu ya Saya jadi bertanya-tanya bener nggak sih Bu Tejo itu adalah kita gitu Apakah kita tidak terburu-buru Memberikan pernyataan bahwa Bu Tejo adalah kita Nah kalau dilihat dari filmnya Kenapa kok kita merasa relatable gitu Karena perwajahan dalam Perwajahan perempuan dalam film-film itu Itu kangen banget gitu Nah itu kayak dekat sekali dengan kita Itu kayak mukanya budek kita Kayak mukanya bule kita Kayak mukanya ibu penjual Apa tuh namanya Lontong di depan gitu misalnya Itu kayak ibu-ibu yang jual sayur Yang kita temuin setiap hari gitu ya Itu kayak tetangga kita Kayak ibu-ibu Orang tua murid yang lain gitu Jadi ini hal-hal yang sangat-sangat dekat gitu Nah disitulah poin-poin apa ya Titik-titik tolaknya bahwa kita merasa itu relatable sama kita Karena perwajahan ini perwajahan yang tidak sama seperti film-film mainstream yang lain gitu Kemudian apa Landscape-nya Setting-nya Ya setting-nya itu kita banget gitu Setting suburban Setting pinggiran Yang mungkin selama ini tidak pernah muncul di film-film mainstream Jadi Butejo adalah Film Tilik adalah kita Mungkin diawali dari situ Tapi Butejo adalah kita Terutama misalnya Mengklaim itu adalah Sifat-sifat perempuan Budaya perempuan Saya rasa kita sudah mulai bermain di level stereotyping gitu Nah menariknya adalah Film ini tuh Hampir semua Pemeran utamanya ya Orang-orang yang mendapatkan dialog lebih itu adalah perempuan Kita bisa sebut di film Tilik itu ada Terutama Butejo, Butri, Yusam, Yuning, Yuna Terutama yang tidak ada di layar tapi muncul terus namanya Bulurah Ya kan Dan yang muncul di akhir namanya Dian Dan itu Dian ada di setiap percakapan gitu Mostly itu perempuan gitu Yang tidak perempuan mungkin kontrat Sama Fikri Sama om-om yang ternyata bapaknya Fikri di terakhir Sama pemerintah Oh iya sama pemerintah Sama pemerintah Oh iya sama pemerintah Jadi maksud saya semua leadnya adalah perempuan Dan disini Sang pemerintah dan sutradara menampilkan seolah-olah ini dari kepala perempuan Dari perspektif perempuan Dari cara bicara perempuan Yang kita tidak boleh lupa adalah Jangan lupa sutradara dan penulis naskahnya laki-laki Setiap karya itu tidak mungkin hampa budaya Jadi bisa dipastikan beberapa value konstruksi perempuan di mata laki-laki tentu ada Male gaze itu tentu ada Dari mana pembuktiannya? Ya Dian itu adalah male gaze Dian adalah male gaze Konstruksi perempuan dari kacamata laki-laki Jadi menurut saya agak terburu-buru juga Kemudian menampilkan bahwa perempuan ini adalah kita Dan kalau mereduksi Butejo adalah kita Itu hal yang menurut saya Kalau kita mau kritis membahas film ini Itu yang harus kita kritisi pertama kali Kemudian yang kedua Sebetulnya film ini digagas dengan semangat interasi media Kenapa kok saya juga concern Karena saya memang tergabung di JPLD Jaringan pergiat literasi digital Kita memang membahas soal homes Kita membahas soal disinformasi, misinformasi, male informasi Nah semangatnya sebenarnya itu Nah kalau kita lihat Rantai dari naskah ini kan sebetulnya tentang penyebaran informasi Di sini informasinya adalah Dian Informasi tentang Dian Tapi kan rangka besarnya adalah Menjelaskan proses penyebaran informasi sebetulnya Niatannya seperti itu Maka konten-konten seperti internet Internet itu pusat penyebaran informasi Bagaimana hoax menyebar fitna Hoax Apa itu namanya Debat tentang sumber informasi Itu dijajalkan sedemikian rupa Sehingga kadang-kadang menurut saya itu menjadi absurd Bagaimana mungkin informasi private Tentang seorang Dian Muncul seolah-olah menjadi informasi publik Sama seperti informasi COVID misalnya Dian tidak sama dengan COVID Sehingga kita bisa dengan bebas mengakses informasi tentang Dian Tapi itu kayak tercampur Atau dicampurkan atau dimasukkan begitu saja Dengan semangat literasi digital Dan sebenarnya justru menurut saya Dengan plot yang diberikan Itu menjadi kontraproduktif Nah nanti kita cerita gitu ya Bagaimana kemudian di akhir Itu menjadi kontraproduktif Kalau mau jadi literasi digital Jadi menurut saya Kesan saya adalah Extra film kita tentu bisa menikmati Tapi kalau ini mau dijadikan menjadi Film literasi digital Eh tunggu dulu Kita harus melakukan pendampingan Atau setidaknya kita menjelaskan Poin-poin tertentu Yang bisa membantu kita memahami Proses penyebaran informasi ini Begitu Jadi ininya lebih fokus kepada poin pesan yang akan disampaikan kepada penonton Supaya budaya yang ada di dalam film tersebut Kayak misalkan itu Biar tidak menimbulkan satu setiap rotak Ya betul Jadi Betul Jadi kalau kita mau bahas Ada-ada juga Pro dan kontra melihat film ini kan Katanya ada yang ini stereotype Ada yang bilang Enggak Ini gak stereotype Saya akan menunjukkan kenapa ini stereotype Pertama Pergunjingan itu Meskipun ada gotrek yang juga pengen denger Ngomongan ibu-ibu itu Tapi itu dibentuk menjadi Jadi seolah-olah dunia pergunjingan itu adalah dunia perempuan Berapa banyak perempuan di terakhir itu Sekitar 12-13 ya Sekitar itu ya Jadi seolah-olah itu menjadi perempuan Dan lihat apa yang digunjingkan Perempuan-perempuan di dalam terakhir itu gak ngomongin soal politik Itu terlalu tinggi mungkin ya Politik, pendidikan, kesehatan Gak ngomongin itu kok Dari awal sampai akhir yang diomongin Adalah dia Itu kan stereotype Stereotype bahwa perempuan tidak bisa membicarakan hal lainnya Kecuali hal-hal privat Privat yang dipublikan Perempuan dibatasi dengan bahwa Kepala perempuan adalah bagaimana caranya Lebih unggul daripada perempuan lainnya Jadi ini kan stereotype Bahwa perempuan tidak bisa memikirkan hal yang lain Bahwa perempuan tidak bisa produktif Yang kedua adalah ketika membicarakan soal perempuan bekerja Satu truck itu dinarasikan menjadi perempuan-perempuan yang tidak bekerja Against perempuan bekerja Seolah-olah bekerja bagi perempuan Itu hal yang buruk Buruk Iya kan Ada teks tuh Dia dibilang Iya kok dia kerja gitu ya Dia kerja di luar Ngapain sih perempuan gitu Pulang malem Pulang malem gitu ya Keluar masuk hotel gitu ya Seolah-olah kalau perempuan keluar masuk hotel itu salah Laki-laki tidak Gitu Gak belum tentu Gak belum tentu Ya kalau memang dia manager hotel gitu ya Misalnya atau chef gitu Atau sous chef Kita gak pernah tahu gitu Atau memang dia tour guide gitu kan Bisa jadi gitu Jadi seolah-olah bekerja di luar rumah itu tidak baik untuk perempuan Kemudian ada stereotype soal menikah Nah bahasanya tuh kan gini Ya kenapa sih Dia itu kok gak nikah-nikah Temen-temennya yang lain sudah pada menikah Itu kan dengan mimik dan intonasi dan gestur yang seolah-olah gak menikah itu adalah Bukan perempuan Suatu aif ya Suatu aif bagi perempuan gitu Seolah-olah perempuan punya retang waktu khusus yang tepat untuk menikah Kalau kamu tidak menikah dalam retang usia itu Maka kamu menjadi aneh Apalagi kalau kamu mengejar karir seperti laki-laki gitu Jadi naskah ini sama stereotype menurut saya Meskipun ada ya bahasan loh kan si Dian ini keluar dari desanya Iya Tapi narasi membuat Dian menjadi seolah-olah buruk Kemudian secara termik lainnya adalah Bulurah gitu ya Memang ada bahasa loh kan Bulurah menjadi perempuan disitu di perempuan menjadi lurah itu kan hal yang Wah mendobrak patriarki pengen memperlihatkan emansipasi Tapi lihat narasinya Butejo Narasi Butejo bilang bahwa Nah yuk Dari pemimpin itu juga boleh sing single Apa Jangan cari yang single Jangan cari yang sendirian Membawa beban hidupnya sendiri aja udah susah Katanya gitu Sehingga itu stereotyping Bahwa pemimpin yang baik kita harus punya pasangan Dan jangan perempuan gitu kan Jadi seolah-olah ketika perempuan single fighter Tidak punya suami gitu ya Tidak bisa menjadi pemimpin yang baik Sakit-sakitkan lah Tidak konten lah gitu Jadi di sisi lain bulurah itu adalah Protran emansipasi Tapi dijatuhkan oleh perempuan yang lain Ini kan stereotyping yang luar biasa Kemudian ketika ada Perempuan Perempuan punya pacar om-om Wah ini stereotype yang sangat gila menurut saya gitu Ini kan melegis banget gitu Bahwa om-om akan selalu mencari perempuan yang muda kayak dia gitu Dan bahwa seorang perempuan muda akan mencari laki-laki yang mampan kayak om-om Either mereka hubungan itu tulus atau tidak Tapi memposisikan perempuan muda dan om-om Ini kan stereotype sekali gitu Terus Ada lagi stereotype yang kayak Perempuan cantik Perempuan cantik Orang yang mengganggu hubungan lain itu selalu cantik gitu Di bandar selalu cantik, muda gitu Itu akan meresahkan mengganggu gitu Jadi Banyak sekali stereotyping disini Yang menurut saya menjadi tidak adil Merepresentasikan perempuan Perempuan kemudian direduksi di lainnya Ya Apa Dari kacamata laki-laki tentu saja gitu Bahwa perempuan itu selayaknya Enggak punya karir yang lebih tinggi Enggak berkarir di luar rumah gitu kan Kemudian dilebih-lebihkan bahwa Perempuan itu sebegitu membencinya dengan perempuan yang lain Kita diberikan protet bagaimana perempuan menjadi misoginis untuk perempuan yang lain Itu kan Menurut saya ini luar biasa banget loh Coba Kalau tidak percaya Kalau kita amati betul-betul dialognya Itu ada yang bagian dalam ngomong ini Aku kan merinding loh foto-foto nih Dian Gak apa setan Aku kita mau lihat setan kita merinding ya kan Sesuatu yang menjijikan kan Biasanya kalau merinding itu kan Sesuatu yang menjijikan Menakutkan Sesuatu yang anjaman benar sekali Nah Terus dibilangnya jeley Kamu tahu bahasa jawa jeley ya Jeley itu hal yang mau buat kita Gak pengen Gak pengen nyentuh Gak pengen berhubungan Jeley gitu Terus kemudian Ada yang bahasa amit-amit gitu Amit-amit itu Itu adalah ungkapan yang biasanya diungkapkan Kalau kita tidak mau sama sekali Mengalami hal-hal yang tertentu Jadi seolah Dian ini menjadi apa ya Aib Menjadi lian Menjadi yang gak normal Menjadi musuh bersama gitu ya Yang harus dihabisi gitu Dia di eksterminasi Jadi kalau dalam sebuah kerangka prasangka sosial ya Dalam sebuah konsep prasangka sosial Dian itu sudah masuk dalam level yang terakhir Yang harus dimusnahkan Ya gak sih gitu Bahasanya gini Jangan sampai dia jadi pemimpin kita Ambiar nanti satu desa Terus dia bilang Aku itu cuma jaga-jaga ya Karena Dian ini meresahkan warga Satu orang kembuan Dian Bisa meresahkan warga ini Gimana ceritanya Dan itu dia menghasut semua orang Untuk kemudian mempunyai pemikiran yang sama Seperti Butejo Untuk membenci Dian Ya menurut saya Ini kan nilai-nilai Nilai-nilai misu gini sih Yang halus ya Kayaknya ya Oh 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 gitu kan Tapi ketau kan Aku kan juga-juga gitu ya Tapi sebenarnya value-nya tuh sangat dalam gitu Bahwa kita memposisikan Memposisikan seorang seperti dia Ini salah gitu Enggak layak hidup Enggak layak diterima Sebagai bagian dari masyarakat Ini kan buat saya sangat sekali Mungkin memang Di film itu kan Memang merepresentasikan ya Kalau budaya kita tuh Di sekitar Yang bahkan di sekitar kita tuh Masih patriarki banget lah ya Ya Itu yang perlu dikredisi ya Maksudnya apa yang Apa sih yang harus kita lakukan Seperti seorang perempuan sendiri Menanggapnya lagi Itu di sekitar kita Atau mungkin kita seorang perempuan saling Apa ya Empowering Udah lah Kalau bahasa Ya Memberdayakan Memberdayakan Apa yang harus kita lakukan Supaya kita enggak Jadi seperti itu Maksudnya Menurut saya gini ya Kesentaraan itu Bukan berarti Menjadi lebih daripada yang lain Namanya juga setara Jadi Apa sih Definisi setara Antara laki-laki dan perempuan Kita Ya saling memberdayakan Saling mendukung Tidak saling Mendominasi yang lain Tidak saling Merendahkan yang lain Sama gitu Saling mendukung Saling Saling memberdayakan Saling menghargai Jadi Menurut saya sih Kuncinya ada di kata pilihan Jadi Saya enggak bilang Bahwa Perempuan-perempuan yang memilih di rumah Itu salah Itu salah Itu maksudnya Atau less powerful Atau kurang berdaya Enggak belum Tapi Dia memilih untuk itu Dia punya pilihan enggak Nah Kalau dia enggak punya pilihan That's the problem Tapi kalau dia punya pilihan Dan dia memilih untuk itu Dan dia Bahagia dengan pilihannya Dia sadar dengan pilihannya No problem Sama seperti saya memasakkan Suami saya Saya menyediakan teh Kalau saya happy Saya Menyediakan itu dengan sukacita Saya memilih untuk itu Enggak apa-apa Tapi Ketika saya sakit Atau misalnya Saya sedang Saya gabut Masak gitu Semestinya laki-laki tidak bilang No You have to Kamu harus memasak Nah Di situ Ada enggak pilihan Bahwa dia Saya mau memasak hari ini Atau Saya tidak mau memasak hari ini Atau Saya mau berhubungan dengan kamu hari ini Tapi saya tidak mau berhubungan dengan kamu hari ini Misalnya Dia punya pilihan Tidak Selama dia punya pilihan Kata kuncinya ada di pilihan Maka buat saya Perempuan merdeka dengan Apapun yang dia lakukan Kayak misalnya Apakah perempuan harus menikah Apakah perempuan harus punya anak Apakah perempuan harus menyesui Gitu ya Ya Pilihan itu harus dibuka Kadang-kadang kita terlalu menghakimi bahwa Orang yang tidak menikah itu enggak happy Belum tentu Gitu Tapi ya Intinya jangan takutlah Mas stigma yang berbeda di masyarakat Dan semua pilihan kita Yaudah tergantung Kadang-kadang kita suka jahat sama perempuan yang lain Loh mbak Jadi misalnya nih ya Melahirkan nih Saya tahu ya Melahirkan itu kan sama-sama berjuangnya ya Tapi seolah-olah yang melahirkan normal itu Stratanya jauh lebih tinggi daripada yang melahirkan sesat Pertanyaannya cuma gini Lahiran kemarin normal atau sesat? Wah Iya ya Apa? Iya Iya Badiah kan terstratif Iya Iya Sesar dan normal pun Itu nyawanya tetap di ujung Cuma Allah yang tahu Jadi maksud saya Saya gak tahu kenapa kita terlatih untuk menjadi jahat bagi perempuan yang lain Karena mungkin ya itu tadi sih Akan masalahnya di belayang matriati itu ya Lalu lagi kalau mungkin dibentukkan sama agama gitu Itu udah Aduh Perempuan harus gak boleh pulang malam Harus pakai baju yang berbunuh merata Belum pakai rostasi Eh ini tapi ini menarik loh mbak ya Ada juga kalau misal ada apa sih namanya Korban-korban Kerasa seksual Iya Lalu itu kan ini misalnya juga perempuan juga Iya Fictive bleeding lah istilahnya kan Aku sih pulang malam Aku sih pakai rostasi Iya Sebenernya kan yang koto itu ya Cambul itu kan pikirannya Iya Karena selalu banyak bukti bahwa di rumah pun bisa jadi kerasa seksual Ada anak yang banyak sekali kasus anak menjadi kerasa seksual di ayamnya sendiri Itu imbangannya sendiri, kakeknya sendiri Dia anak-anak loh Tau apa dia sama pakaian seksi gitu Tau apa dia dengan menggoda, flirting, or something else Dia di rumah loh Dia gak pulang malam gitu Jadi maksud saya stop blaming Nah Ya Karena tadi mbak bilang kayak gitu Saya jadi ingat nih gitu Jadi Di film Di film itu berkali-kali seorang dian itu selalu dibilang Long way to orang benar Atau dalam bahasa Indonesia perempuan tidak baik-baik gitu ya Nah terkait sama agama tadi Itu satu track semuanya pakai kerudung Snya pakai kerudung ya Jadi no offense lah gitu Jadi satu track itu pakai kerudung semua gitu kan Melawan satu dian yang kebetulan direpresentasikan tidak pakai kerudung Jadi ini seolah memberikan polarisasi yang baik, yang ideal Perempuan yang baik-baik itu yang seperti Butejo Berhijau Menutup aurat Menutup aurat Menutup dirinya Enggak keluar-keluar Enggak keluar malam Enggak kerja di luar rumah Against Ya melawan seorang dian Yang dianggap lebih terbuka gitu kan ya Dia terbuka secara pikirannya juga karena dia bekerja gitu Di luar-luar desanya gitu Dia pakai kerudung juga Terus dia enggak Dia enggak peduli Jam usia menikah gitu kan Jadi maksud saya Ini benturan-benturannya itu luar biasa banget gitu Pengkotak-kotakannya, stereoterminya Nah yang lucu juga kayak misalnya gini Dalam setiap dialognya itu ada ucapan-ucapan atau istilah Islam Kayak bahasa islami gitu ya Astagfirullahaladzim Banyak sekali ya kata-kata kayak gitu ya Tapi di sisi lain bahasanya susu Iya kan Klenik ya misalnya Ini kan Dia kalau menghakimi orang lain Pakainya nilai norma agama gitu Muntah-menteng Muntah-muntah karena hamil Jadi hamil di luar dika Batasannya normnya agama gitu Iya kan Terus ada batasannya agama juga Ketika melihat fotonya Dian Katanya saya enggak lihat fotonya Karena memang enggak dilihat fotonya Dempel-dempelan Dempel-dempelan Maksudnya nempel gitu ya Dempel-dempelan Astagfirullahaladzim Hei gitu kan Jadi Maksud saya Cara hakimnya pake norma-norma agama gitu Tapi dia percaya orang pake susu gitu Ini kan Iya Potong gitu ya Iya Perempuan Perempuan selalu dilihat Perempuan selalu dilihat Tidak rasional Klaim-klaimnya dia Itu enggak rasional Ini kan stereotyping Iya kan Ketika kemudian dia kalah abdu argumentasi Perhatikan ketika Bu Tejo Terdesak gitu ya Dia udah enggak punya lagi amunisi Yang dilakukan apa? Namanya mungkin kalau saya enggak salah Ad hominem Merujuk pada orang Yang bilang Yo aku ngerti Gue Naksana Karo Dia Ya kan Dianggapnya Si ibu ini Menutup-nutupin Ini karena dia Kayaknya enggak punya lagi Bahan amunisi untuk argumentasi Dia enggak punya data Dia enggak punya bukti Ditanya Kamu melihat sendiri Enggak Nah Ini kan juga stereotyping perempuan berbicara Perempuan have no data Perempuan kalau berbicara tidak punya data Based on emotional Ya kan Sampai dia Lupa bahwa dia harus jongkok Gitu kan Gitu Memang ini Sekelomit Yang Yang Kemudian Apa ya Dianalogikan menjadi sebuah Perbincangan di dunia maya Sebenarnya ini kayak Ini kayak potret kecil Ini yang terjadi di dunia maya Kayak gini gitu ya Perdebatannya Bagaimana hoax beredar gitu Itu Ada simbol-simbolnya tuh Jadi kayak gini Biasanya hoax itu diproduksi Bukan oleh orang yang bukan siapa-siapa Justru dia biasanya diproduksi oleh opinion leader Nah Kenapa saya bilang Ini opinion leader Coba lihat Bu Tejo dan Butri Hanya dua orang yang dipanggil dengan namanya Bu Dan Bulura Ya kan Yang lainnya dipanggil Yuna Yusang gitu Jadi dari situ saja Terlihat seterata mereka Seperti apa Dan kelihatan Butri dan Butejo tidak mau mendorong trek Di situ kelihatan bahwa mereka memang punya status ekonomi dan sosial yang lebih tinggi daripada yang lainnya Sehingga dia punya kekuatan dalam menyampaikan informasi yang dia berikan Meskipun dia tidak punya data Kan begitu di dunia maya ya gitu Terus caranya Caranya Menyampaikan informasi Mengadu argumentasinya itu juga sama kayak di dunia maya Kalau debat-debat kayak gitu kan Dia menggunakan cara-cara kayak Kalau di istilah hoax itu ada disinformasi, misinformasi, dan malinformasi Disinformasi itu kan dia tidak tahu informasi yang benar atau salah Tapi dia menyampaikan itu dan ternyata itu salah Misinformasi itu dia tahu itu salah Tapi dia tetap menyampaikan itu seolah itu informasi yang benar Nah malinformasi itu informasinya ada Tapi di create sedemikian rupa Digiring opini nya menjadi sesuatu hal yang lain yang sebenarnya jauh dari faktanya itu Misalnya orang muntah-muntah di atas motor Faktanya ada enggak? Iya That's right Betul ada Tapi bagaimana itu kemudian digiring Menjadi muntah-muntah anak hamil Dan karena itu dia kemudian dia dianggap hamil di luar nikah Dengan tambahan kalimat Koyorangertica saiki Pintar-pintar gitu Itu kan penguatan-penguatan dari malinformasi tadi gitu Jadi ini luar biasa cara-cara orang menyebabkan informasi yang direpresentasikan oleh Putai Jo tadi gitu Bagaimana dia meng-create sebuah fakta, sebuah fenomena Tapi digiring pada kenyataan yang lain gitu Kayak misalnya Fikri dan Dian pergi sama-sama ke rumah sakit Bener gak? Bener kan It happens gitu kejadian Tapi bagaimana itu digiring Kemudian itu menjadikan si bulurah geblak Yang bilang bulurahnya sakit gada-gada si Dian sama Fikri pacaran Dan kenapa kok geblak? Karena si Dian itu gak bener Itu kan cara berfikir malinformasi gitu Bagaimana kemudian kita disajikan informasi-informasi yang seolah-olah itu fakta Tapi kemudian narasinya berbeda gitu Nah yang saya sangat menyayangkan adalah Saya tidak mau musuh Ibu Tejo ya Meskipun saya tidak mau mengakui Ibu Tejo adalah Kita dan saya Tapi di film itu Kita gak bicara plot twist ya Karena plot twist ada di terakhir Tapi di film itu Plotnya adalah Ibu Tejo ini yang memberikan informasi yang tidak benarkan Informasi berdasarkan rumors gitu Tapi entah kenapa Sang sutradara dan penulis naskahnya Yang menjadikan Ibu Tejo ini Apa ya Justru menjadi hero gitu Punchline nya ditaruh di Ibu Tejo semua Kayak misalnya Ibu Tejo yang mengakhiri keresahan Ibu-ibu Karena tidak bisa menilik tadi ya Ya huwis-wis ora popo Orang popo Dia yang seolah-olah mengakhiri drama ini gitu Kemudian dia yang juga menyarankan Ah huwis ini luarannya pasar gede wai gitu Dia yang kemudian bilang bahwa Punctline nya itu hero nya dari dia gitu Dan kemudian ditutup dengan Dandini nyebar keberitaan Orang cek toki kelebu fitnah apa orang Dan disambut dengan core gitu ya Yang boya gitu kan gitu Nah untuk saya ini menjadi bahaya gitu untuk punchline Punchline didesain untuk supaya kita ingat di kepala kita Kata-kata terakhirnya apa sih gitu Moral value biasanya juga disisipkan di punchline akhir gitu Biasanya gitu Dan bahwa yang menutup adalah Ibu Tejo Itu kan secara tidak langsung memperlihatkan Atau menguatkan bahwa Ya yang tadi stigma-stigma tadi Yang rumors-rumors lagi Yang katanya-katanya bisa jadi bener loh Bener kan si Dian begitu gitu Iya kan Padahal kan dari tadi Ibu Tejo diset untuk Sebagai akan gosip Yang gosip kan gitu Tapi dia mendapatkan tempat untuk hero di akhir gitu Membawa punchline terakhir tentang pesan literasi tadi gitu Bagaimana mungkin ini Nah di titik itulah kemudian Saya menjadi khawatir kan Kalau ini menjadi pesan literasi media Atau pesan literasi digital Ditambah lagi plot twist di akhir Bahwa Dian kemudian memang pergi sama Allah gitu ya Dengan semua stereotip yang dibangun di awal gitu Buat saya Tambah gitu ya Tambah gitu ya Bahawa tambah Sebenernya gitu Jadi ini kan Jadi orang-orang kemudian berpikir bahwa Jangan-jangan yang diomongin tetangga saya Jangan-jangan yang diomongin Bu RT itu bener loh gitu Selama itu diomongin sama orang-orang yang Dianggap punya kompetensi tertentu Gitu-gitu Cereku Lebih tua Lebih Seterapannya lebih tinggi Nah Itu yang saya khawatirkan Simpan itu Mungkin ya Kalau ini kan memang Dari Apa sih Perspektif perempuan ya Jadi Memang kalau aku sebenarnya juga ngeliatnya film itu sih Memang awalnya memang Terhibur sih Mbak Tujut Karena kan Apa namanya Menunjukkan sosok Bu Tejo ini yang Ya Istilahnya apa sih itu nyinyir, lamis gitu ya Terhibur sih Tapi cuma di laung Kesini akhirnya Kita butuh kambing hitam Iya Maksudnya Mbak Lintang ini Milih membukakan Pikiran Apa Apa Karena Aku sendiri Memang Beberapa kali juga Suka baca-baca juga Soalnya Maksudnya Maksudnya Perempuan Perempuan Oke Memang udah menyadari bahwa Memang kita itu hidup di dunia prakreatif Dunia laki-laki Tapi Apa sih kayaknya yang harus kita lakukan gitu loh Untuk misalkuan Jadi Apa ya Speak up Pemikiran Biasanya speak up Dimulai dari Belajar berkata Enggak Atas segala sesuatunya Kita suka Belajar 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 berkata tidak Jika sesuatu itu Tidak sesuai dengan Value Yang kita Yang kita yakini Gitu Jadi Sulit sekali bagi perempuan Untuk berkata tidak Gitu Karena Selama ini kita selalu Berangkat dari Persetujuan Jadi Dia Apa ya Second class Ya Apasih itu Second class Iya Second citizen Warga negara kedua Warga negara kedua Deposisi kedua Pasti kita gak Separa Kuanti Jangan Ya Emang Tapi harus diusaha Banyak sih problem Kalau kita Iya Jadi Menurut saya Si Memang ada banyak Ada banyak cara Menikmati film ini Gitu Ada yang Begitu Begitu Kita bahas secara Kritis Pasti banyak Kamu nih gak Se-loblas Nonton-nonton aja Loh iya Saya juga nonton Dan saya happy Nonton Saya nonton Tiga kali Nonton Dan saya masih terus Ketawa Gitu Tapi kan Kalau kita mau Mencermati Lebih jauh Dampaknya Gitu Buat saya Penting untuk Melakukan Pendampingan Atau Melakukan Literasi Setidaknya Jadi kita Menonton Tiri itu Dengan Kesadaran Kita menonton Tiri dengan Kesadaran Untuk tidak Buru-buru menghakimi Tidak juga menghakimi Bu Tenjo Tidak juga menghakimi Yuning Tidak juga menghakimi Dian Tidak juga menghakimi Bururah Jadi kita Menonton Dengan kesadaran Buat saya Itu yang paling penting Jadi Jangan juga Kemudian Membatasi Orang lain Mau mengkritisi Film ini Karena memang Kalau kita bisa bahas Kita bisa bahas Lebih dalam lagi Memang Film ini penuh Stereotype kok Tadi kita ngomongin Stereotype Perempuan Stereotype Gender juga banyak Kayak Laki-laki gak bisa Atta hiyat Ya kan Nentikan ya Laki-laki gak bisa Atta hiyat Itu kan Aspektif gender Terus Ada juga Tentang objektifikasi Perempuan Objektifikasi Perempuan itu Bisa kelihatan Dari cara Gontre Bilang Kalau gini Bo Ya yang jadi Ke Lurah Itu Dian aja Pasti Semua orang senang Pasti Laki-laki Pasti Bapak banyak yang pilih Objektifikasi Saya gak yakin tuh Bapak-bapak pilih Karena Dian pintar Ya kan Itu kan Menyiratkan juga Stereotype untuk Gender Untuk laki-laki juga Laki-laki kalau Memandang perempuan itu Ngeres semua gitu Kasian juga Laki-laki gitu Tapi Maksud saya Ya Buat saya Penting untuk Melihat Film ini Dengan Ya kita tahu Film ini mau Apa sih gitu Agak berat juga Kalau film ini Ini dianggap film pendidikan Misalnya Film Literasi Media Film Budaya gitu Misalnya Karena ini kan Dipilih oleh Sebuah Institusi pemerintah Ya juga Budayaan juga Jadi Agak berat Kalau dibebankan Disitu Karena Film ini punya banyak Isu sosial gitu Jadi Jadi Buat saya Ya fair aja Kalau kita memang mau nonton Menikmati filmnya Ya Kita nikmati filmnya Kita bahas Soal teknisnya Tapi kalau kita mau bahas Isinya Ya kita harus fair juga Kita harus mau melihat bahwa Secara objektif Memang konten-kontennya Mengkhawatirkan gitu Jadi Tergantung perspektif masing-masing Yang melihat juga ya Mbak Ya Tapi memang Yang mau diingatkan Disini Oleh Mbak Lintah Kita adalah Ya bagaimana kita Satu pesan Tersebut Dalam film itu ya Supaya ya Bahwa Memang di sekitar itu Masih banyak banget Budaya-budaya itu Di lingkungan kita Orang-orang terdekat kita Terutama ya Menjadi korban Siapa lagi tau Nggak perempuannya Disini Jadi objek eksploitasi lah Ya kan Kalau kita Dari milung itu Kan juga memang Perempuan tuh Jadi subjek Jadi objek Semuanya Betul Betul Jadi pelaku Jadi korbannya Sekalian Betul Betul Jadi justru Justru perkerasan itu Dilakukan oleh perempuan Kepada perempuan itu sendiri Dan Menurut saya Ini juga yang Harus pisah dari Bahwa Di Di Dunia Media Dunia Bermedia Itu kita sering kali Lebih kejam Daripada dunia Tatap muka Misalnya Saya ketemu sama Bariska nih Saya nggak mungkin bilang Bariska ini Apalah gitu Hal-hal yang Negatif Tapi di media Saya bisa Karena kita Ada dalam kotak kosong Dan bebas Mengatakan apa saja Nah Padahal Semestinya Semestinya Nggak boleh Kayak gitu Jadi Semestinya Apa yang kita lakukan Di media Ya sama Ketika kita lakukan Di tatap muka Nah Sebenernya Sebenernya Ini juga Diperlihatkan Ketika Bu Tejo Ketemu sama Dia langsung Sopat banget Ya Gak apa-apa Tapi Padahal di belakangnya Dibilang Fikri itu imbas ibis lah Dia yang pakai susuk lah Meresahkan masyarakat lah Nah Itu potret Itu potret Ketika kita Ada dalam Apa Berkomunikasi Bermedia Jadi Seolah-olah kita bisa Kejam sama Orang lain Terutama Perempuan lain Tapi Kalo Diketemuin Mungkin Kita gak akan bisa Seperti itu Itu fenomenanya Fenomenanya Kayak gitu Diomongin 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 Di belakang Tapi Di depannya Kayak Conflik itu Kayak gak ada apa-apa Saya gak tahu Ini yang perlu Di TVC juga Mbak Soalnya Memang pakai Conflik-conflik antar perempuan itu sendiri Sebenernya Garang mencuat Untuk Satu Jadi Satu Isu Yang ada Banyak Yang Nyetang diri Sebagai Korban Yang Kayak semacam Abis ini aku ngomong blepet Pokoknya Yang dilempar Itu justru Antara Perempuan Terserahan perempuan Dan laki-laki Jadi seolah-olah Perempuan itu ada korban Korban dari laki-laki itu Tetapi Untuk Mengarah kasus ke Perempuan antar perempuan itu sendiri Itu kayak jarang Dibahas gitu loh Masih kayak Terseblimasi Itu Kenapa ya Mbak Kau bisa seperti itu Itu Memang Itu Memang gak perlu Limbahat Atau Udah sih Kita selalu-sela korban Di budaya ini Kenapa gak kita Bareng-bareng aja Istilahnya Saling memuatkan Saling support Saling dukung Itu mungkin Salah satu Mungkin Kenapa kok Perempuan tidak pernah membahas Kalau ada perempuan lain Yang Melakukan Kekerasan Gitu Maksudnya Ya istilahnya Kayak kasus-kasus Terutama di Film Ini kan Menjelaskan Menceritakan Jelas banget Bahwa Istilahnya perempuan Antara perempuan Itu Ya saling Berguncing Berguncing Istilahnya Itu kenapa Kok memang Garang banget Terexpose Atau Diri bahan Diri bahan Perempuan Berguncing Tentang perempuan lain Jadi Gak pernah diekspose Enggak Maksudnya Apa namanya Konflik antar perempuan Itu sendiri Kenapa Jarang banget Di Ulas Oh Ya gini Karena itu Fokusnya kan Lebih ke Kalau Penawaran dengan Laki Oke Gitu kan Padahal Karena perempuan Itu sebenarnya Masih banyak Permasalahan Di internal Yang itu sendiri Oh iya Karena kalau Di isu publik Tentu saja Bahkan Permanfaat kan ada yang Masihnya patriarki Ya ada Tentu saja Ada Tentu saja Ya jadi gini Kenapa kok kita Gak pernah membahas tentang Bagaimana perempuan Memperlakukan perempuan Yang lainnya Gitu ya Ya Karena Perjuangan kita Karena yang paling terlihat itu Perjuangan itu Yang melawan laki-laki Itu kan Rootsnya Feminisme Melawan kapitalisme Ada kalau Feminisme sosial Melawan kapitalisme Beberapa Feminisme yang masih Radikal melawan laki-laki Bunci banget Sama laki-laki Gitu Jadi Memang Kalau kita Ibernya gini Kalau kita Berantem di Rumah sendiri Gitu ya Padahal lawan kita Ada di luar sana Itu kan Merubikan kita Kayak misalnya Yang paling penting Yang paling penting adalah Melawan Penjajah gitu misalnya Waktu itu Menjadikan Sesuatu yang menjadi musuh bersama Akan menjadi lebih kuat kan Buat kita Ya tadi sekali lagi Bahwa Film ini Layak diapresiasi Gitu ya Namun demikian Kalau kita melihat Film ini sebagai bagian Dari literasi media Tentu saja Butuh pendampingan Kalau dilihat dari Representasi perempuan Film ini Punya banyak catatan Merah Tentang stereotype Namun semginis Gitu ya Bagaimana memposisikan perempuan Gitu Jadi Saya rasa Ini catatan-catatannya Banyak sekali Nah Menurut saya Tadi Sekali lagi Yang paling penting adalah Kita boleh menonton Tapi dengan kesadaran Penuh Bahwa Perempuan yang ada Di Film klik ini Belum tentu Kita Kita bisa menjadi Lebih baik Daripada perempuan Yang ada di sini Semangat terus Perempuan di Indonesia Ya Itu dulu Teman-teman Mungkin Udah-udahan Kalau emak mau Ya Terima kasih banyak Balik saling datang Semangat ruangan waktu Senang banget Karena Ini hal-hal Ini lagi viral Dan memangnya menarik Kalau dibiskusikan Jadi Saya nggak Nanti Semoga Kita bersama Ngobrol-ngobrol Neng Ya Terima kasih banyak Makasih Amin Apa together K Terima kasih Terima kasih.